Pasangan selebriti Baimuang dan Paula Verhoeven datang ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat 7 Oktober untuk diperiksa sebagai terlapor dalam kasus prank laporan KDRT. Keduanya datang sekirap pukul 13.49 Tok Tunisya Barat dengan menggunakan sebuah mobil berwarna hitam. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunews.com. Ada Abdi Riyanda Sakti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Abdi. Ya, terima kasih Rep. Zirda. Benar sekali hari ini pasangan selebriti Baimuang dan Paula Verhoeven mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa sebagai terlapor dalam kasus prank melaporan KDRT. Keduanya datang sekirap pukul 13.49 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan didampingi oleh pengacaranya yakni Peter L. Keduanya tidak berbicara banyak saat datang ke Polres Jakarta Selatan dan ditanyakan oleh sejumlah awak media yang sudah menunggu untuk pemeriksaan terkait laporan tersebut. Hanya saja Baimuang yang sedikit mengucapkan kata-kata dengan menyebut jika tidak mempunyai persiapan apapun dalam pemeriksaan kali ini. Saat ini keduanya juga masih dalam pemeriksaan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan dan sudah diselesaikan belasan pertanyaan soal prank laporan KDRT tersebut. Di sisi lain, Kasih Umus Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi mengatakan pemeriksaan ini untuk mengutapkan apa motif sebenarnya dari Baimuang dan Paula dalam membuat konten prank laporan KDRT ke Polsek Kebawaran Lama Jakarta Selatan. Untuk informasi keduanya, Baimuang dan Paula resmi dilaporkan oleh sahabat polisi Indonesia, CSPI ke Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 lalu. Laporan itu terkait konten laporan kekerasan dalam rumah tangga yang palsu yang dibuat oleh Baimuang dan Paula di Polsek Kebawaran Lama. Nah, pelapor dalam hal ini juga menyebut konten palsu itu dianggap melecehkan institusi Polri dan tidak memberikan manfaat apapun bagi masyarakat. Dalam laporan tersebut, keduanya dilaporkan dengan dijerat pasal 220 soal laporan palsu yang nantinya jika terbukti melanggar, pasangan artis ini akan terancam sanksi 1 tahun 4 bulan penjara. Demikian, kembali Firda. Ya baik, terima kasih Rekan Abdi dari tribunews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!